Halo guys, welcome back to mainbro gaming channel No Game No Live, dimana pada saat ini gue bakal bahas seputar Q&A Tapi sebelum Q&A ini, gue mulai sebelumnya gue thank you buat kalian yang sudah support gue sampai di titik 10.000 subscriber ini Dan perlu kalian tau mungkin ada yang nanya, bro udah berapa lama jadi youtuber? Gue itu mulai meniti karir youtube tuh sejak tanggal 20 April bulan kemarin, jadi hampir 3 bulan ya Dan gue dimonetisasi kurang lebih 1 bulan, 20 hari kurang lebih Dan OPM ini salah satu yang bisa menyebabkan gue sampai di titik ini tidak terkecuali ID Legend Itu ID Legend salah satu game yang bisa membuat gue sampai di titik ini juga sih Jadi sekali lagi, gue terima kasih yang pertama untuk Tuhan Yesus dan kedua istri dan keluarga gue Yang ketiga, nih yang lagi liat gue, thank you banget buat kalian Karena kedepannya gue bakal bahas seputar game-game, gak cuman OPM dan ID Legend Dan sebetulnya, oh iya ini gue mau kasih tau dikit, jadi durasinya mungkin sekitar 20-30 menit ya Karena bakal lama, jadi kalian yang mau denger story gue, silahkan Jadi harap bersabarlah Jadi gue bakal cerita dulu dikit, jadi Kenapa kok namanya Mad Bro? Pertama, gue cukup gila buat ngelawan keluarga gue karena gak ada yang setuju gue jadi gamer Semenjak gue SD kelas 6 sampai di titik-titik sekarang Dan perlu kalian ketahui, umur gue sekarang 29 tahun tahun ini Oktober nanti gue 29 tahun Gue udah punya istri, nikah pada umur 27 Belum punya anak, jadi masih woles karena kita nyantai Dan juga, kenapa kok gue dinamain Mad Bro? Pertama, gue dari dulu, jaman mulai gue main Dota, itu namanya Mad Bro Dan juga gue main Eternal, dulu sempet agak lumayan terkenal disana Karena main pake beruang, ras beruang Gue namanya Mad Bro, karena apa? Ya itulah, gue berani melawan orang tua Buat demi main game dan polos kuliah dan lain-lain Gila sih, cukup gila sih gue Dan gue bisa sampe titik ini Dan gue dulu perlu kalian ketahui, gue main sampe iPad gue mau dicemplungin ke kolam Karena gue main, bisa gue main sampe di WC 1 jam setengah Sambil e-e gitu main Lo bayangin di WC gini Udah tayinya gak keluar, tapi gue mainan terus 1 jam setengah Sampai bokap itu pernah ngomong Rino gak boleh e-e Gak boleh beol gue Pernah gitu digituin Dan gue juga Rekor gue main game itu, gue main Dota Dari Jam Jumat, anggaplah hari Jumat Jam 10 malem Sampai hari Senin jam 7 pagi Gue main, gak tidur dan billing gue tuh kalo gak salah gue bayar waktu itu 110 ribu Pada masa itu 2010 kalo gak salah ya Gue main sampe abis 110 ribu ketemu temen gue 2 kali di hari yang berbeda Jadi itu gue pulang karena gue ketiduran waktu main dan gue pake, masih pake hero lina inverse gue inget banget Jadi gue main lagi keluar teropetnya, ngong Gue klik sampe tengah tiba-tiba di first blood Dan akhirnya gue pulang Mandi dan gue ketiduran di WC 2 jam Pikiran mati sama pembantu gue For your info Jadi gue segila itu main game, jadi gue bener-bener Bisa tiap hari main game tuh rata-rata 16 jam Makan, main, tidur, makan, main, tidur, makan, main, tidur Gak kuliah Jadi begitu guys Intinya Gue cukup gila sih Jadi gue pengen ngasih tau kalian buat channel gue Bakal gue itu bakal ngasih tau kalian guide tentang game apapun RPG, I The Legend, OPM Dan sejauh ini gue main Marvel Super Hero sebelum jadi Youtuber Dan juga gue kedepannya mungkin bakal bahas LOL, League of Legends Karena gue sebetulnya basicnya dari pemain MOBA Tapi gue seneng game RPG dan strategi Contohnya seperti ini Dan gue gak bakal nyentuh game FPS Tapi kayak misalnya Last of Us gitu gue sebetulnya seneng sih Cuman PS4nya udah dijual Jadi kayak Ya intinya keluarga gue baru mulai bangkit lagi karena bangkrut Jadi ya Begitulah Kehidupan gue Jadi gue gak bisa cerita Kehidupan lebih lanjut Karena nanti mungkin di 1 juta subscriber gue bakal bikin draw my life Tapi tolong supportnya ya Intinya kedepannya gue pengen berdampak sih Bagi orang-orang di dunia game Dampaknya dengan apa? Ngajarin? Bikin guide? Apapun? Entertain? Gue bisa sih Gue belum all out Karena gue masih takut-takut ngomong juga sih Terus terang Jadi gue masih belum bisa toxic Dan juga Ini buat ngerangkum ya Jadi gue gak liat dulu Karena mostly kalian pertanyaannya kayak gini Youtuber mana yang bikin gue inspirasi? Yang pertama Reza Arab Dulu Namanya juga mirip-mirip Walaupun dia panggilannya Rap ya Rap Yorbay atau siapa itu Tapi gue Rino Adi Prasetya Itu nama asli gue Dan yang kedua itu Mr. Beast Dan yang ketiga belakangan ini gue liat itu Miaw Auge Regi ya kalau gak salah namanya Itu gak tau gue sama dia itu orang mana sih Tapi Dia hebat sih Dia satunya youtuber yang Salah satu youtuber yang gak toxic sama sekali hebat Itu susah banget Dan gue gak bisa Ya Tapi terus terang Kalau gak toxic itu kayak kurang gimana gitu ya Tapi dia hebat sih Salut Cuma tiga itu sih sejauh ini Mr. Beast PewDiePie Biasa Biasalah Pada rata-rata orang pada wombnya ya Jadi ini gue bakal Baca Buat kalian Jadi kurang lebih durasinya 20-30 menit ya Kalian harus sabar Jadi yang pertama dari TrueXD Gue sambil itu Kenapa gak buat grup WA bang Nah ini gue bisa jawab Gue lebih suka Ngajarin orang private Private dalam arti Contoh Gue punya grup WA itu Buat guild gue Ada Legend Dan guild gue Gold Slayer Di server 45 OPM Itu aja Gue jawab aja Jarang Jadi karena gue itu Gak mau grup karena apa Kalian banyak Yang nanya ratusan Dan gue ngasih tau kalian satu-satu Dan gue tuh paling gak suka Kayak gitu Gue lebih suka Kalian tanya apa Oh ini gue jawab Tapi gue jawab gak pernah setengah-setengah loh Gue gak pernah jawab Misalnya kalian tanya Bang Fubuki sama Si Teo bagus mana Gak bakal gue jawab Karena apa Line up lo apa Mau ditaruh di mana Mau buat arena atau enggak Kan gak bisa Kalau gue jahat sama kalian bisa Bagus mana Bagus si Teo Bagus mana Bagus Fubuki Terus Menjawab apa Gitu loh Buat arena Atau buat apa Nanyanya juga harus yang jelas Tapi Besok Kalau yang komen-komen gak gue bales Bakal gue bales di live streaming Jadi besok Gue juga bakal ada live streaming Jadi kalian gak usah takut Tapi doakan Semoga lancar Karena gue baru belajar Karena kemain-kemain Gue di Adelajen Pernah live streaming itu Nge-like terus Jadi Semoga Kedepannya lancar Gue lagi belajar-belajar juga Karena gue awam Di dunia perkomputeran Oke Jadi kira-kira bisa menjawab ya C-R-Y-U-U-X-D Bang coba live OPM the strongest lah Ya Soon ya Sabar Terus Yang nanya-nanya line up Gak gue jawab dulu ya Sorry Bang umurnya berapa 29 Terus Apalagi nih Nah ada yang banyak Bang nanya Kenapa memilih botak Daripada rambut panjang Ini genetik bro Pemberian Tuhan Dan gue udah Capek Sampai di titik capek Dibilangin botak 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 Terus dari jaman Kuliah Jadi gue botakin aja Jadi kalau kalian Memang-memang Gue botak ya Memang gue botak Fakta Dan Gak ada permasalahan lagi Dan mungkin ada yang Tanya juga Kenapa kok Totalitas Buat main OPM Kebetulan aja sama Tapi memang gue Genetik botak kok M Jadi memang Genetik Jadi It's fine Kalian gue ngomong Botak gendut Biasalah Body shaming Dan Ada yang nanya Yanuar Wijayanto Bang selain main game OPM dan ID Legend Adakah game Yang abang suka By the way Selamat 10k Subs bang Thank you ya Jadi Gue paling suka Sejauh ini Bakalan main Marvel Super Heroes Tapi gak tau kapan Dan juga LOL League of Legends Karena gue basicnya Itu sebetulnya Main MOBA Bukan main RPG Atau apalah itu sebutannya Dan gue gak bakal Main FPS Karena gue Parah main itu Gak jago sama sekali Gak dapet feelnya sih Sebetulnya Tapi kalau MOBA Ya contohnya Mobile Legends ya Gue itu udah pensiun Main Mobile Legends Karena ID gue dihack Dan itu kesalahan gue sih Sebetulnya gue jual ID gue Dan Akhirnya dipake Sama orang yang beli ID gue Tapi bukan Belinya waktu itu Ragnar Kalau gak salah Nah jadi dia Pake ID gue ID gue itu Gmailnya dipake Buat di Mobile Legends gue Dan IDnya lumayan Skinnya udah Ratusan lebih Dan ada Legendnya Gord Jadi kalau kalian liat Matt Bro itu Bukan gue ya Dan nanti di bio nya Itu juga ada tulisannya sih Gue lupa Jadi win rate gue hancur Disana Intinya gue gak pernah epic Ya pernah epic Maksudnya Sampai udah Season selesai tuh Gue gak pernah epic Jarang banget epic Kalau gak jarang Dimainin doang sih Soalnya Ya gue lumayan pede lah Lumayan jago lah Lumayan doang Tapi gak pernah epic Udah gitu aja Terus ke depannya Bakalan main lol ya Jadi sabar aja Bang udah Berapa lama Gabung di dunia Pergamingan Lu bayangin aja Gue main Dota Dari rumahnya cuman 3 Dota 1 ya Rumahnya cuman 3 Dan Viper itu Gabarnya masih ular Jadi kalian yang main Dota Silahkan lebih mudah dari gue Gue main kurang lebih dari Tahun 2000 lah Kurang lebih Saat gue kelas 6 SD Hero yang paling ngeselin Junianta Fadila Akbar Hero yang paling ngeselin itu Ya Atomic Sama Tatsumaki Sementara ya Karena 2 hero itu tuh Bagus buat early doang Sejauh ini yang gue tau Buat early game Early itu kapan bro Ya sekarang-sekarang ini Masih early game Jadi speed tuh paling bagus Kalo kalian mau menang Tapi harus punya Atomic Terus Tatsumaki Dan lain-lain Bisa kalah gak? Bisa Gue gak Ngomong itu Paling kuat ya Sementara ini Yang paling kuat itu Bang Filosofi dibalik nama Channel Mate Bro itu Apa? Serta pandangan dan motivasi Menjadi youtuber gaming itu Menurut Abang gimana? Channel Mate Bro ya Karena gue gila aja Gue 29 tahun Gak direstuin orang tua Main sampai di titik ini Gue ngeyel Akhirnya gue bisa jadi youtube Baru-baru sih Baru 3 bulan Dan pandangan dan motivasinya Gue jadi youtube tuh Gue pengen menjadi berkat Bagi orang melalui game Caranya gimana? Dengan bikin guide? Dengan menghibur kalian di youtube? Apapun yang bisa gue jalanin disini Ya gue ikut seneng sih Apalagi di Gue kadang story kan Ada yang Bang karena Lu bikin guide Gue jadi bisa ngelewatin puri-puri Gue jadi Defense menang terus Itu Kebahagiaan gue Gue seneng banget Kalau Kalian tuh juga menang Ngerasain apa yang Gue rasain Jadi gue pengen ngajarin kalian Biar Kasarnya gini Gue punya ilmu A Kalian punya ilmu B Dengan gue jadi youtube Kalian dapet ilmu gue dong Kalian dapet ilmu A Yang mungkin kalian udah punya Atau gak punya Jadi kalian punya ilmu A dan B Dimana gue punya A Otomatis kalian pasti Lebih fitter dari gue dong Nah itu tujuan gue Jadi kalian main tuh Gak cuman buang Gue main cuman buang Waktu kok Gak usah Mending tidur aja Lebih enak Boros kota Top up Banyak kok minusnya Jadi at least tuh Kalian buang waktu itu Buanglah waktu dengan bagus Niat main Menang Gak stress Sip Itu kira-kira gue Bang Hardianto Gaul Bang Apakah di channel ini Ntar Kayak bahas OPM versi Cina Nah Cinanya Iya Tapi gue lagi belajar dulu Karena gue gak mau Cepet-cepet bikin Karena apa Gue gak mau asal Kayak idur-idur yang udah disana Mau TWK global sistemnya Atau eventnya Karena orang rata-rata Gue kasih tau nanti ilang Jadi mending santai Santai dulu Kalian kalau kalian ini Belum bisa diamond 20 besar Ngapain Mikir kejauhan Nabung-nabung Nanti paling pensi Trust me Karena gue udah berkali-kali Main rata-rata orang Kayak gitu Mikir kejauhan Gak nyampe Di tengah jalan Pensiun Ganti game lagi Apakah ntar ke depannya Ada game baru Yang akan dimainin Atau dibahas channel ini Ada LOL Sesekali live OPMnya Besok ya Kalau gak lusa Sip Karena pas main daily arena Wow ini ada Yuga Faris Kasih saran dong Biar jadi pro kayak lu Jadilah orang tua Gue udah 29 tahun guys Nah ini ada yang pemain Ada Legend nih Dwi Kurnia Rahman Kenapa jarang main Ada Legend Salah Kenapa jarang bikin konten Ada Legend Gue masih main Tapi jarang bikin konten Tolonglah Ada Legend lagi Lo lucu banget Kalau main Ada Legend Gue sampai sekarang masih lucu Kalau main Ada Legend Karena gue memang seneng Cuman gue lagi stuck Mau bikin apa Antara Nidhog Dan juga mau naikin Hellbase Blast Banyak banget Unek-unek gue Dan gue gak mungkin Keluarin dulu Yang pertama Ada Legend itu Dengan sekali ini Penontonnya lebih dikit Itu logis Ya Karena gue Terus terang Gue pengennya maju Dan juga Lebih banyak orang yang nonton Guide-nya lebih berguna Bagi banyak orang Itu cita-citanya Karena dengan gue Stuck di Ada Legend Gue tuh gak bisa maju Itu aja sih Gue realistis Sorry ya Gue gak ada masalah sama Ada Legend Dan gue masih main Ada Legend For your info Dan guild gue Gue masih ada group Guild WA Jadi gue gak bakal pensi Nanti kalau gue pensi Gue bakal posting ke kalian juga kok Oke Nama asli Rino Adiprasetia Kenapa nama channel Madbro Udah Game favorit HP apa Sejauh ini ya Baru dua itu Game favorit di komputer Dota Dulu Sekarang belum ada Keren banget channelnya Membantu gue Yang pertama kali main OPM Gue masih inget Kata-kata lu BP bukan penentu Kemenangan Sukses Terus bang Semoga 1 juta subsnya Terima kasih bro Tapi intinya ini Kalian jangan pensi Ada lagi Kalau kalian disuruh share Kalian biasanya ngapain Back kan Terus kalian nanti ngeluh Wah gamenya sepi Udah gak laku Nih ya Kalian share Itu diposting di Facebook kalian Biar apa Biar tambah rame Makanya gue Biasanya gue klikan Walaupun only me Itu biasanya Gak gue only me Itu kebetulan aja Biasanya Ini gue dari main ini Udah banyak temen gue yang main Kurang lebih 7 Sampai 10 Lumayan kan Lu bayangin 1000 orang Dan kalian bisa dapet 2 2000 orang yang main lagi Jadi kalian aja gak support Terus kalian mau pensi Nyalain gamenya sepi Kalian aja gak support Game nya kok Fun fact Kedepannya gue ada pengen Turnamen kecil-kecilan Di channel ini Belum bro Itu gak Gampang loh Bikin Pertandingan Itu aja sih Karena gue dulu udah pernah Summoner War Oke Gue mantan Admin nya FJB Summoner War For your info Bang masih niat bikin konten idol Niatnya ada Cuman gak Sekuat dulu Karena gue dulu cuman main 1 game Dan sekarang main OPM OPM peminatnya lebih banyak Gue realistis Gue bikin konten gak nanti Ya Live Karena Menurut gue udah gak ada yang bisa diajarkan Kecuali Update-update terbaru Ancient 3 Atau PET Terus Hero Hero baru Udah Abis featuring nya Jadi Gue gak mau memperbodoh Oh iya Ada satu lagi Gue paling benci Bikin Konten Gacha Kenapa Apalagi kalo gacha Dengan cara-cara bodoh Pindah line dan lain-lain Itu memang Cara beko sih Kenapa Gampangnya gini aja SSR itu ratenya berapa 1,3% Gue oke lo dapet terus Gini Lo gacha 100 kali Kalo dapet semua 10 kali Hebat Gue sembah lo 100 kali gacha Dapet 10 Hero SSR Hebat Itu 1,3% doang bos Lo mau salto-salto Junggi berbarik Bugil di tengah jalan Lari-lari Juga gak bakal naik Change nya Jadi kalo lo memang dapet Ya emang Waktunya lo dapet Gitu aja Realistis Makanya gue gak pernah ngajarin kalian Ini cara bodoh Tolong jangan ditiru Biasanya gue ngomong gitu Oke Mantap Apa alasan main Beru main game Seperti Eye The Legend Dan OPM The Strongest Ini Jadi buat Dying done ya Gue capture dulu Eye The Legend itu game Lebih santai daripada OPM OPM tuh lebih spending waktu Karena daily quest nya Juga lebih banyak Dan lebih ribet Tapi Kalo lebih balance Gue lebih senengan Eye The Legend Eye The Legend itu balance Dan Lebih lucunya lagi Tank gak terlalu kepake Ya tank gak terlalu kepake Support kepake banget disini Sedangkan OPM Support tuh gak kepake Luar biasa Gak butuh supporter Butuhnya damage dealer semua Jadi kayak satu burst damage Satu itu lebih ke Balance Survive Itulah Tapi intinya Dodo-dodo nya bagus Kalo kalian yang sibuk kerja Gue saranin main Eye The Legend itu bagus Gak nyita waktu Channelnya bakal fokus ke gaming Iya Kedepannya Gak tau No game no life bro Kalian hidup aja main game kan Petaku 4 Main bola Main Game tuh gak bisa terlepas dari Game olahraga Same Kehidupan kalian tuh Kasarnya gini Kalian main game Ada achievementnya kan Sama kayak hidup Juga ada achievementnya Semua bisa dibikin kayak game Bumi tuh datar atau bulat Bulat bro Kok buat discord Not yet Karena gue masih belum bisa ngatur waktu Sorry ya Bukannya gak mau Tapi masih belum bisa Angela Lea Kok BP Kenapa channel lumet bro udah ya Kok BP Golden Ball Tinggi banget bang Gue kasih semuanya Di Golden Ball gue Nanti kalo ada Atomic Juga gue kasih semua Nah Gue juga mau jelasin Atomic itu kenapa gue ngerbat Gue suka banget sama hero nya Jadi Ya gue memang suka Atomic Dari dulu Dari komiknya ya Bukan anime nya Gue gak nonton anime Motivasi bikin channel youtube Ya itulah Gue pengen menjadi berkat Bagi orang melalui game Deep kan Menjadi berkat lo Gimana caranya Gak tau Ya ini Yang gue jalanin sekarang Biar gue Itu Semisal lo dapet Atomic Land Apanya bakal gimana Citeo Bye bye Gak 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 Sonic yang hilang Sonic gue hilang Gue gantiin Terus Efek efek Seputar game Bakal gue jelasin Di live ya Sorry Hero favorit lo di Opem apa Atomic Titik Tapi kedepannya Nanti bakal ganti kok Santai aja Bang apakah Kedepannya main game Selain mobile Kayak PC PS Xbox Dan juga apakah Channel ini akan fokus Pada game aja Atau tidak Fokus pada game aja Tapi mungkin nanti No game No life bro Jadi mungkin ada game Kehidupan juga Karena gue gak mau Membawa game itu Cuman game itu Console No Banyak Jadi tunggu aja ya Tapi dengan game Gak console itu Gue butuh subscriber Karena gue gak mau Effort gue segini Yang liat baru segini Percuma Nanti dulu aja Sambil jalan Dinikmatin aja Karena gue gak mau Stuck di satu game doang Dan gue Perlu kalian ketahui Gue bukan player musiman Titik Terus Sejak kapan main handle Dari pertama kali Server 76 keluar Gamer kesukaan gue Kalau di Indonesia Miaw Auge Dan Reza Arab Rap Yorbay Atau YB Atau siapa Dia ganti nama terus kan Kesan pertama Rambut Rambut lu botak Gimana bang Kalian tau Saat kalian dibotakin Semua mata tertuju Padamu Kayak gitu lah Rasanya Kayak Incekir Ini orang Liat-liat gue semua ya Sinding Lampu taman berjalan Terus Wah Orang Jawa nih Rakyat santui Terinspirasi Teko Sopo bro Kok sampe Gawe channel youtube Orang terinspirasi Teko Sopo Sopo Gak terinspirasi Dari siapapun Cuman pengen aja Semuanya muncul Dari niat Bukan dari orang lain Terus Kelu kesah Menjadi youtuber Pusing kepala Kalo kalian bikinnya Ngasal sih Gak pusing Kalo gue pusing Karena gue mikirnya Pake hati Keliatannya konyol ya Tapi memang itu Kenyataannya Kenapa alasan dulu Nge youtube Dan mengapa main OPM dan sama Edel Karena ngalir aja Nge flow Itu yang liat Kesarnya kayak gini Kalo kalian mau mulai satu Biasanya pake feeling kan Nah itu yang gue jalanin Sekarang Oh ini Kayaknya gamenya Bakal bagus Gue main Karena apa Pengalaman Pengalaman tuh Gak bisa bohong Makanya umur gue 29 tahun Dan gue udah main Dari tahun 2000 Main game Jadi paling gak gue Tau mana game Yang bakal booming Dan game mana Yang bakal mati Contohnya MLA Sebel banget gue Sama Muntun Sumpah Parah itu Gak diurusin gamenya Sudah berapa lama Di platform youtube Hampir 3 bulan Tanggal 20 besok Bulan ini 3 bulan Ngikutin anime Buan punch men Ngikutin komiknya Animnya Enggak Suka nonton anime Enggak Enggak Suka nonton Suka baca komik Kingdom King Gun Omega Black Lover Dan masih banyak yang lain Karena Stay at home Bang kenapa Nggak bikin club sendiri Di OPM The Strongest Sudah bro Itu lagi jadi Bahan pembicaraan Di Facebook Katanya Member gue Ada yang Fuck Alah Ya itu Gue gak tau Gak ngapa-ngapain Ada yang ngomongin Terserah sih Itu lagi Dilaporin juga Member gue Tapi gue gak kenal sih Ya silahkan Dilaporin Gue juga gak ada urusan Kok ngurus-ngurus Ngapain Kurang kerjaan Terus Setelah game OPM Udah Kompetisi club itu Gimana cara mainnya bang Coba dulu Karena gue aja baru Dan gue live Oh iya Dan gue live Besok juga ada Recordnya ya Bakal gue upload Jadi kalian gak usah takut Yang gak bisa ngikutin Gue Begitu sih Bang saya Dari Coba Add the Legend Jadi lumayan Gara-gara abang Thanks Terima kasih Kembali Karena kalian sudah nonton Dan berdampak Pada game kalian Itu Means a lot Buat gue Karena gue Pakai hati Kasih taunya Jadi kalian Bakal Gue kasih tau Guide-guide gue Dari pengalaman gue Jadi gak mungkin Ngasal gue Terus Kalau kesah main OPM Atomic Gak ada pendapat Setan Raja Kalian pasti tau Bang balas DM gue Gila lo lebih galak ya Daripada istri gue Terus Apalagi deh Kita yang bawa-bawa ya Udah dapet AdSense Sebelum Udah Tapi Belum gue tarik Karena masih dikit Buat apa Oke Tapi untuk Satu bulan Termasuk lumayan sih Tapi ya Dikit Buat Bisa buat Hidup Satu bulan Buat hidup Berkeluarga Satu bulan ya Jangan salah Tapi buat beli bensin Makan Abis bos Cepet banget Gak sampe satu bulan Bang nonton Jojo gak Gue gak tau Jojo itu siapa Karakter favorit Di OPM Satomic Samurai Alasannya apa Pake pedang Walaupun cupu Terus Buat grup WA Bang Tadi udah gue jawab ya Gue gak mau Karena gue udah ada Guilt Gue ngurusin dua guild Dan gue gak mau ngurusin Kebanyakan orang Karena gak bakal nyantol Omongan gue Tutorial Dapetin Atomic Top up Gak ada Bang kenapa Suka main game Passion Boss Gak berencana Tambah konten Game lain Bang Ada Santai ya Diikutin dulu Gue bukan gamer musiman Boss Kalau kalian gamer musiman Cari Yang review-review game Kayak Lane Exit Roxy Dragony Atau siapa itu Dia kan review gamer kan Liatlah mereka Gue gak Bukan review gamer Kayak gitu Diki Alvary Sebagai subscriber yang baik Saya emang doain Yang terbaik aja Buat channel mer Bro Saya cuma minta Satu perbanyak info-info Seperti RPM Pasti bro Gue gerokotin Sampai abis Baru gue pensiun Lama gak lama Satu bulan Dua bulan Atau tiga bulan Gue jalanin terus Santai aja Gendere game Kesukaan lu MOBA Paling suka Kaget gue bang Kalau satu server Sama lu Dia ada legend Gue orang biasa bro Cumpu juga Kok santai aja Duplikat itu apa bang Kalau kalian punya Atomic Samurai Terus kalian dapet lagi Terus jadi fragment Duplikat Banyak pemula Bang Kenapa lu bisa botak Astaga Gue dishaming terus Kamu deh Nah Seru nih HS Jovan Tanyaan lu bagus Lebih suka main The Legend atau OPM Terus terang The Legend Kenapa Gajahnya lebih masuk akal OPM itu Gue terus terang kayak hopeless sih Nyari Atomic sama Tatsumaki Kalau kalian tau aja Itu perasaan gue Susah dapetnya Apa aktivitas Michael Apa aktivitasnya di luar YouTube Dekorasi Pernikahan Tapi karena lagi kurna Gak mungkin ada yang nikah gede-gede Jadi gue Mati Bang gak dipanjangin Rampunnya Udah nih Bawah Nih Kayak teroris Kenapa di pikiran buat YouTube Di masa sulit YouTube Ini bang Kalian jangan salah ya Ini masa sulit Sebetulnya Masa-masa Dimana kalian tuh Bisa berkembang Karena kerjaan pada Ambruk Kalian bisa naik Yang di bawah-bawah Jadi jangan pernah Berpikiran ini tuh sulit Salah kalian Banyak peluang Bang kenapa lu botak 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 Kenapa gak dapet Atomic Botak Kenapa namanya Madbro Gila Body shaming terus Jadi Itu aja sih bro Rata-rata Pertanyaannya sama sih Botak Umur Kenapa channelnya Madbro Gue buat penutup aja 2 menit Jadinya gue itu Intinya pengen berdampak Bagi kalian Kalian itu main Gak cuman segedar Buang waktu Udah buang waktu Mainnya kalah Ngapain Mending gak usah main Intinya kalian tuh Kalau kalah Dicari Gimana caranya menang Kalau mau menang Pensiun Silahkan Tujuannya sudah tercapai Kalau kalian main Cuman buang waktu Have fun Mending kerja bos Peluangnya banyak Karena lagi Kondisi kayak gini itu Peluang justru malah Bermunculan Bukan pada berjatuhan Kecuali kalian Kalau mau cuman jadi karewan Jadi intinya Terima kasih Kalian udah subscribe Dan kalian sudah mendukung Gue sampai di titik ini Terima kasih banget Dan gue juga Kedepannya Gak cuman bahas Dua game ini Bakal ada yang lain Dan mungkin Ada game yang Di luar ini Gak cuman game Konsol doang Jadi gue pengennya Intinya pengen menghibur sih Dan juga pengen Ngajarin kalian Jadi gak cuman sampah Dan kalian jangan Sekali-sekali cari Bro cara gimana Biar hoki gacha Gak ada Kalau mau hoki gacha Top up yang banyak Biar dapat hero nya Kalau perlu 10 juta Oke Jadi intinya realistis Di channel gue Thank you Buat yang kalian toxic Atau gak toxic Dan yang bisa sampai Di titik gue Sampai di titik ini Intinya Gue gak mau kalian subscribe Di gue itu Tapi kalian gak dapet apa-apa Jadi kalau kalian bisa Dapet sesuatu dari gue Ada baiknya Kalian bisa subscribe Dan juga like Karena biar Semakin banyak gue naik Gue semakin semangat Kalian juga Mendapatkan sesuatu Dan mungkin orang di luar sana Yang bingung main Dengan lihat video gue Bisa tertolong Itu Berguna banget Bagi gue sih Gue ikutan seneng Dari lubuk hati yang terdalam Jadi itu aja sih Dari gue guys Thank you for watching Sorry ya videonya lama Karena Sebetulnya masih banyak Yang pengen gue bicarakan Tapi nanti Kalau udah 1 juta subscriber Gue bakal draw my life Dan yang pasti Draw my life Gue gak kaleng-kaleng Oke Karena drama Kayak drama hidup gue Thank you for watching guys See you on the next video Jangan lupa Besok gue live streaming Doain semoga lancar ya Biar bisa live streaming Bye-bye 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 Bye-bye